Ya pemirsa itu di tayangan mengenai benjolan atau tumor nih masyarakat biasanya langsung wah panik ya dokter Haikal ya Lalu malah jadi stres nih, nah mari kita kenali nih benjolan tuh seperti apa sih yang mana yang perlu diwaspadai dan apakah tanda dari gejala penyakit, nah di tengah-tengah kita telah ada dokter Emyadi Permana, spesialis bedah konsultan onkologi Selamat pagi dokter Selamat pagi dok, dok ini pemirsa pastinya merasa apa dok ya, worry atau panik begitu ada benjolan Kadang-kadang benjolan di tempat yang mungkin tidak biasa pun jadi khawatir banget dok ya Contohnya dok, ini fakta atau mitos, kalau benjolan pada payudara adalah gejala kanker payudara, fakta atau mitos Baik, terima kasih dokter Haikal, para pemirsa semua, benjolan di payudara itu apakah pasti kanker payudara itu bisa fakta bisa mitos Tentunya kita harus mengenali dulu apakah benjolan ini kira-kira sesuai dengan kriteria kanker payudara atau tidak Yang perlu kita waspadai adalah justru benjolan yang tidak disertai dengan rasa nyeri di payudara Kemudian benjolan tersebut keras, kemudian biasanya ada perubahan warna di kulit di atas benjolan Dan yang paling penting biasanya disertai benjolan di daerah ketiak, karena sudah ada penyebaran kalau seperti itu Ini kalau pada payudara dok ya, apakah hal ini juga berlaku di benjolan di tempat lain? Oke, baik, kalau benjolan di tempat lain tentu kita harus perhatikan terlebih dahulu Apakah benjolan tersebut memang biasa ada di situ atau tidak? Oke, kemudian juga kita harus bedakan apakah benjolannya itu kecepatan pertumbuhannya seperti apa Kemudian apakah disertai nyeri atau tidak? Kemudian apakah ada perubahan organ sekitar? Maksud saya apakah kulitnya ada perubahan warna? Apakah disertai luka? Ataukah ada benjolan di sekitar benjolan tersebut? Itu hal-hal yang memang harus kita perhatikan Baik dokter, lalu selanjutnya menyadari nih, maksudnya mengevaluasi diri ada benjolan atau tidak itu menjadi penting ya dok? Karena tadi justru yang harus waspada itu tidak nyeri Kadang-kadang kita malah nggak sadar loh, di tubuh kita itu ada benjolan ya dok ya Nah itu gimana tuh dok? Jadi kalau, baik, dalam evaluasi tentunya kalau pada wanita yang pasti yang tertinggi sampai saat ini di seluruh dunia dan Indonesia adalah kanker payudara Sehingga periksa payudara sendiri dan periksa payudara secara klinis ke dokter Anda Itu merupakan hal yang harus rutin dilakukan Kalau untuk periksa payudara sendiri itu sekitar sebulan sekali Kemudian periksa payudara secara klinis yang sudah menjadi program kementerian kesehatan juga adalah satu tahun sekali Ya itu yang harus diwaspadai dan kita harus bandingkan misalnya Kalau misalnya organ payudara ada di kiri dan di kanan dibandingkan antara kiri dengan kanan Apakah ada perbedaan atau tidak? Dok, selain itu juga benjolan yang cukup sering muncul adalah di leher Nah apakah benjolan yang di leher ini merupakan gejala dari penyakit tiroid atau gondongan? Fakta atau mitos? Fakta dalam artian kalau misalnya benjolan yang terdapat di leher depan dan bergerak pada saat kita menelan itu memang benjolan berasal dari kelenjar tiroid atau kelenjar gondongan Sementara gondongan yang dikenal di masyarakat itu sebetulnya adalah pembesaran dari kelenjar liur Dalam hal ini nama medisnya adalah parotis Posisinya adalah di bawah telinga Sehingga tentu harus kita pahami di mana posisi dari benjolan tersebut Dan kalau misalnya penyakit gondongan yang dikenal oleh masyarakat itu biasanya disertai nyeri Karena sebetulnya nama medisnya adalah parotitis dan disebabkan oleh virus Berarti beda ya dok ya, tiroid dengan gondongan, berarti pemirsa itu berbeda ya Lalu dok, kalau misalnya benjolan di leher selain di depan, di kusat menelan, lalu di sekitar telinga Itu berarti apakah itu artinya harus kita waspadai dok? Betul, karena struktur lain yang ada di leher dan terlihat adalah kelenjar getah bening Sehingga itu posisinya adalah di leher samping biasanya, kemudian di bawah dagu Nah itu yang harus kita pahami apakah benjolan tersebut, pembesarannya cepat, kemudian disertai nyeri atau tidak Dan dalam jangka waktu berapa lama itu bertahan Karena kalau biasanya infeksi akut, berobat ke dokter umum atau biasanya masyarakat Kita kan sering membaca mbak Google ya, kemudian minum antibiotik sendiri Kalau minum antibiotik kemudian mengecil itu biasanya karena infeksi akut Tetapi kalau dengan minum obat-obatan ataupun berobat ke dokter umum tidak mengecil, hati-hati harus diwaspadai Dokter, lalu untuk berapa cepatnya tuh, secepat apa sih dok bertumbuhnya tuh? Baik, kalau kita bicara kecepatan, kita bedakan fase akut dan kronis atau fase akut dan delay lama itu sekitar 3 bulan waktunya Jadi kalau, tetapi hati-hati, kalau misalnya dalam waktu kurang dari 3 bulan benjolan itu bertambah cepat, sebulan saja Kita harus segera menemui dokter dalam hal ini misalnya bedah tumor terdekat Dok, ini fakta atau mitos, kalau setiap orang akan berpotensi mengalami benjolan pada tubuhnya? Fakta atau mitos dok? Jelas fakta, karena kan benjolan seperti saya sebutkan tadi, bisa penyebabnya tumor, bisa penyebabnya infeksi Jadi pembesaran karena infeksi, misalnya kita sakit batuk atau sakit gigi Sering membesar atau timbul benjolan di bawah dagu atau di leher bagian atas Itu biasanya karena infeksi di saluran mulut ataupun saluran cerna Sehingga menyebabkan pembesaran pelanjar getah bening Jadi potensi itu pasti ada di setiap orang Tinggal bagaimana kita memilahnya dan mewaspadanya Nah dokter, yang ada fakta atau mitos selanjutnya nih dok nih Munculnya benjolan di tubuh ini tidak selalu menyebabkan seseorang mengalami demam dan nyeri Nah ini di bagian benjolan tersebut ya dok ya, ini fakta atau mitos dok? Tapi dokter, sebentar judul jawab, pemirsa kami akan kembali sesaat lagi kemana-mana Tetap di hidup sehat Ya pemirsa itu tadi tayangan mengenai kelenjar yang sering mengalami sakit ya pemirsa ya Nah kita masih membahas balik lagi ke tumor atau benjolan ya Bahasa Islam edisnya adalah tumor Tadi ada pertanyaan yang menggantung nih dokter Bahwa benjolan itu tidak selalu disertai adanya demam dan nyeri Ini fakta atau mitos dok? Itu fakta Fakta Kenapa? Karena kalau benjolan tersebut disertai nyeri ataupun demam berarti penyebabnya adalah infeksi Infeksi Sehingga justru kita dalam tanda kutip lebih tenang Betul Tetapi kalau benjolan tidak disertai oleh nyeri ataupun demam itu kita harus waspada Apakah ini termasuk dalam tumor? Kalau tumor kita bicara tumor jinak atau tumor ganas sama dengan kanker Karena banyak masyarakat yang tidak mengerti juga bahwa kanker itu sebetulnya sama dengan tumor ganas Oke Betul Dok Berikutnya dok Fakta atau mitos Benjolan yang tidak terasa sakit ketika diraba dan tidak membesar Tidak akan berbahaya Ini fakta atau mitos Baik Ini tergantung kasus Jadi bisa fakta atau mitos Tetapi secara umum ini memang fakta Jadi kalau misalnya benjolan tersebut tidak terasa nyeri Kemudian tidak bertambah besar dalam waktu yang lama Apalagi benjolan tersebut tidak hanya cuma satu misalnya Ada beberapa Itu biasanya tumor jinak Contoh tadi kita lihat di liputan Itu ada tumor jinak yang berasal dari jaringan lemak Atau lipoma Biasanya lipoma ini seringnya pada orga tertentu itu timbul di beberapa tempat Dan tidak cuma hanya satu Tadi kita lihat di lengan tadi ada beberapa Itu kita bilang lipomatosis atau multiple lipom Itu tidak akan berbahaya sama sekali Tetapi tentu mengganggu estetik Nah itu yang harus kita perhatikan Jadi sebenarnya perlu diangkat nggak sih kalau tumor jinak itu? Baik Itu sekali lagi kita serahkan kepada pasien Karena kalau misalnya mengganggu untuk penampilan Tidak ada rasa percaya diri atau percaya diri jadi kurang Tentu harus kita angkat Apalagi kalau di tempat-tempat yang memang terlihat Dalam penampilan sehari-hari Karena kalau misalnya tidak diangkat Memang tidak ada obat Karena itu sifatnya tumor jinak Harus diangkat ataupun dioperasi Dok Sebetulnya siapa saja dok yang beresiko untuk mengalami benjolan tumor? Ini siapa saja dok? Baik Kalau kita bicara siapa saja Seluruh dari kita termasuk Dr. Hekel, Dr. Residen saya Itu beresiko untuk terjadinya tumor Tentu ada orang-orang tertentu yang memiliki resiko lebih Yang pertama untuk kanker payudara saya ambil contoh Apabila ada riwayat keluarga Yang memiliki kanker payudara dalam hal ini Ibu, kakak, perempuan, ataupun bibi, ataupun nenek yang first degree Itu tentu resikonya meningkat Untuk terjadinya kanker payudara Kenapa? Karena ini terkait biasanya dengan mutasi gen tertentu Dalam hal ini gen berakas satu dan berakas dua Baik, dokternya selanjutnya dok Benjolan ini di tubuh memiliki dua tipe Yang keras dan juga yang lempek Fakta atau mitas dok? Fakta Kenapa? Karena sekali lagi kita harus bedakan Apakah benjolan ini kalau kita raba Itu biasanya keras Keras itu seperti apa sih padanannya kan begitu Kalau kita bicara keras Sebetulnya bisa seperti tulang rawan ataupun tulang Dalam hal ini kita pegang Tulang rawan yang paling gampang apa? Seperti hidung Ataupun telinga Nah kira-kira padanannya seperti itu Tetapi kalau kita bicara lembek Itu biasanya memang lunak dan relatif Tidak usah khawatir ke arah kanker Ataupun itu kistik Kistik itu berisi cairan di dalamnya Sehingga itu malah lebih tenang Jadi kalau misalnya benjolan di tubuh Pemirsa sekalian itu terabak keras Walaupun tidak cepat membesar Itu tetap harus waspada dan segera diperisakan Ke dokter bedah tumor terdekat Karena harus dipastikan Apakah ini merupakan ciri-ciri Ataupun bagian dari kanker atau tidak? Baik, berarti yang perlu diwaspadai Dari penjelasan dokter adalah tumor yang tidak sakit Dan dia bertumbuh ya dok ya Itu yang perlu waspada Dan keras konsistensinya Dok, tipsnya dok kepada masyarakat Supaya masyarakat ini tidak panik Atau bisa membedakan Mana benjolan yang memang benjolan penyakit infeksi Atau benjolan yang mesti dikhawatirkan Ini suatu tumor atau mungkin gejala kanker Baik, terima kasih dokter Heka Jadi para pemirsa sekalian Yang penting pertama kita harus ketahui adalah Kapan benjolan itu muncul Dan makanya dibiasakan Terutama ketika sedang mandi Biasanya kan kita membuka semua Pakaian kita Kita bisa melihat seluruhnya Dan bisa dilihat di kaca misalnya Kemudian harus diperhatikan Apakah ini memang tumbuh di satu tempat Atau kalau misalnya dia Daerah misalnya payudara Kiri dan kanan Kita harus pastikan Jangan sampai kita terlalu takut Ternyata benjolan yang kita anggap benjolan Atau pemirsa anggap benjolan itu Sebetulnya bagian dari normal Ya kan Kemudian apabila benjolan tersebut Bertambah cepat Bertambah besar dalam waktu Kurang dari tiga bulan Kita harus waspada Apalagi tidak disertai oleh nyeri Dan kalau kita raba Dia terasa keras Yang padanannya seperti saya sampaikan tadi Seperti tulang rawan pada hidung Ataupun pada telinga Atau misalnya seperti tulang sekalian Bisa kadang-kadang seperti itu Itu kita harus waspadai Kira-kira itu bisa ke arah Tumor ganas ataupun kanker Baik dok Terima kasih dok Terima kasih banyak dok Sama-sama dok Jadi pemirsa Penting sekali bagi kita Untuk bisa membedakan Mana benjolan biasa Dan benjolan yang mesti kita waspadai Ini suatu tumor Makanya penting untuk selalu Lakukan pola hidup sehat Betul Dan juga jangan lupa Untuk saksikan hidup sehat Dari hari Senin Sampai hari Jumat Pukul 9 sampai jam 10 pagi Hanya di TV One Dan ingat Tetap prokes Serta lakukan vaksinasi Kami pamit Dr. Haikal Dr. Sabrina Indonesia Hidup Sehat Hidup Sehat Terima kasih telah menonton